Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau EKI di Cirebon pada tahun 2016 telah menarik perhatian publik dan warganet. Terkait dengan kasus ini, Ramadhani Purwadi Sastra, anak dari mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cip Taningsi, mendapatkan tudingan dari warganet bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun, Ramadhani dengan tegas menyangkal tudingan ini dengan memberikan penjelasan yang mendetail. Ramadhani Purwadi Sastra menjelaskan bahwa pada tahun 2016, ia masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, SD. Ia lahir pada 15 Oktober 2004, sehingga usianya saat kejadian pembunuhan tersebut masih sangat muda. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15, dan kejadian itu pada 2016 berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD, jelas Ramadhani. Kakak sulung Ramadhani, Satria Robisaputra, juga menegaskan bahwa adiknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kesamaan nama Ramadhani dengan salah satu pelaku yang diidentifikasi oleh pihak kepolisian mungkin menjadi penyebab utama dari tudingan warganet. Namun, secara usia dan fakta yang ada, Ramadhani tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani walaupun secara panggilan disebutnya Rama bukan Dani, itu kan salah satu daripada tiga DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat salah satunya nama Dani, tutur Satria. Satria menambahkan bahwa usia para pelaku yang dirilis oleh Polda Jawa Barat jauh lebih tua dibandingkan dengan usia Ramadhani pada saat kejadian. Tadi sudah jelaskan juga dari diri kami bahwa memang ramai ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD secara usia yang dirilis oleh Polda Jawa Barat itu setahu kami ada tiga DPO pertama itu ada berusia 31 tahun, 30 tahun, dan berusia 29 tahun, ucapnya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Ramadhani dan keluarganya, serta perbedaan usia yang signifikan antara Ramadhani dan para pelaku yang sebenarnya, tudingan terhadap Ramadhani tidak berdasar dan tidak mungkin benar. Tentunya insya Allah di kami tidak ada kaitan tidak ada sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa Almarhum Fina dan Almarhum Eki, tanda Satria. Kami berharap artikel ini dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengenai tudingan yang tidak berdasar terhadap Ramadhani Purwadi Sastra dan membantu menyebarkan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat. Penyangkalan yang dilakukan oleh Ramadhani Purwadi Sastra terhadap tudingan warganet mengenai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki merupakan langkah penting dalam memberikan klarifikasi atas dugaan yang tidak berdasar tersebut. Kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 telah menjadi perhatian publik yang besar. Dalam konteks ini, Ramadhani, sebagai anak mantan pejabat publik, mengalami tudingan yang tidak beralasan dari sebagian warganet terkait kasus tersebut. Ramadhani dengan tegas menegaskan bahwa pada saat kejadian, ia masih berusia sangat muda, yakni 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, SD. Hal ini menjadikan mustahil baginya untuk terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Selain itu, kakak sulung Ramadhani, Satria Robisaputra, juga memberikan penjelasan bahwa adiknya tidak memiliki kaitan dengan kasus tersebut. Kesamaan nama Ramadhani dengan salah satu pelaku yang diidentifikasi pihak kepolisian mungkin menjadi penyebab utama dari tudingan warganet. Lebih lanjut, Satria menyebutkan bahwa usia para pelaku yang sebenarnya jauh lebih tua dibandingkan dengan usia Ramadhani pada saat kejadian. Hal ini menegaskan bahwa Ramadhani tidak mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan penjelasan Ramadhani dan keluarganya, serta fakta yang ada, tudingan terhadap Ramadhani tidak memiliki dasar yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya klarifikasi dan penyangkalan dalam menghadapi dugaan yang tidak berdasar. Tudingan yang tidak benar terhadap seseorang dapat berdampak negatif secara sosial dan psikologis. Oleh karena itu, penegakan keadilan dan penyampaian informasi yang akurat sangatlah penting dalam konteks ini. Reaksi publik terhadap kasus ini juga menjadi penting. Memberikan dukungan dan pemahaman kepada individu yang menjadi korban tudingan yang tidak beralasan adalah langkah yang dapat membantu memperbaiki situasi dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif juga sangat krusial. Media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan fitnah atau mencemarkan nama baik seseorang tanpa bukti yang cukup. Terakhir, pemantapan sistem hukum juga menjadi kunci dalam menjaga keadilan. Proses hukum yang transparan dan adil akan memberikan perlindungan kepada individu dari tuduhan yang tidak benar dan penegakan keadilan yang sejati dalam masyarakat.